Intro Rohi pun itu uang terlebeti pun menikah intinya Itu mengenalkan tentang tata nilai budaya Jawa Unggah-ungguh coro Jowo Belajar bahasa Jawa secara benar Intro Pranoto Coro atau sering disebut Pranoto Adi Coro Atau bahasa kerennya Master of Ceremony atau MC Memiliki peran besar dalam sebuah acara Baik itu acara resmi maupun hiburan Peran Pranoto Coro kerap kali dijadikan tolak ukur kesuksesan sebuah acara Di sisi lain, kehadiran Pranoto Coro di dalam masyarakat Jawa Menjadi bagian dari pelestari budaya Jawa yang adiluhung Dan mencerminkan identitas lokal masyarakat Jawa Tidak sebatas itu saja Profesi Pranoto Coro juga menjadi salah satu hal penting Dalam mendukung terwujudnya sebuah desa budaya Sebuah rintisan desa budaya untuk bisa menjadi desa budaya Harus memenuhi kriteria yang disyaratkan Salah satunya di bidang bahasa dan sastra Khususnya bahasa Jawa Seperti halnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul Melalui Kundo Kabudayan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Untuk mendukung terwujudnya desa budaya di bumi Projo Taman Sari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Rutin menggelar pawiyatan atau pelatihan Pranoto Coro Pelatihan Pranoto Coro dinilai sebagai kegiatan yang terkait langsung Dengan upaya pembinaan seraya melestarikan budaya Jawa Jadi setelah lahirnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 Kemudian diperkuat dengan Perda DIY nomor 3 tahun 2017 Tentang pemeliharaan kebudayaan Maka konsekuensi komitmen kita Bantul harus melaksanakan itu Salah satunya adalah bagaimana kita pemerintah Kabupaten Bantul Memberdayakan Dinas Kundo Kabudayan Untuk melaksanakan program-program yang mengandung tata nite budaya Dan kita bersyukur Alhamdulillah Di Bantul sekarang kita sudah memiliki 26 desa Atau rintisan desa budaya Itu ada 26 keluraan Kemudian 19 itu adalah desa budaya Dan ada 2 yang sekarang masuk dalam kategori desa mandiri budaya Nah kami juga maturnuun Bapak-bapak lurah kita disengkuyung oleh Pak Penewu Bu Penewu, Bu Lurak Ini sangat komit bagaimana mereka hari ini melaksanakan tata nilai budaya Di bawah pendampingan dari Dinas Kundo Kabudayan Contohnya salah satu Di setiap kelurahan itu diselenggarakan kegiatan Pawiatan Bahasa Jawa Pawiatan Panotocoro Pawiatan Pranotocoro Nah ini diselenggarakan Itu dalam rangka untuk mengenalkan tata nilai budaya Jawa Tahun ini terdapat 7 rintisan desa budaya di Kabupaten Bantul Yang berkesempatan menerima pelatihan Pranotocoro Dari Dinas Kebudayaan Bantul Ketujuh rintisan desa budaya tersebut diantaranya Rintisan desa budaya Wukir Sari di Kapanewon Imugiri Rintisan desa budaya Batu Retno di Kapanewon Banguntapan Rintisan desa budaya Jati Mulyo di Kapanewon Tlingu Rintisan desa budaya Goh Sari di Kapanewon Pajangan Rintisan desa budaya Timbul Harjo di Kapanewon Sewon Rintisan desa budaya Taman Tirto di Kapanewon Kasihan Dan rintisan desa budaya Gading Sari di Kapanewon Sanden Selama bulan Juli 2022 Setiap rintisan desa budaya tersebut Menjalani pelatihan selama 10 hari berturut-turut Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bersama Pak Lurah Gading Sari ini Melaksanakan acara penutupan pawiatan Panoto Coro yang kita selenggarakan Di tujuh rintisan kalurahan budaya Dan di masing-masing kalurahan rintisan budaya ini Kita laksanakan selama 10 hari berturut-turut Dan Alhamdulillah antusias dari para peserta ini sangat baik Terbukti sampai saat hari ini, sampai malam ini Ini seluruh peserta bisa hadir dengan baik gitu ya Sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar Ada pun tujuan daripada diadakannya pawiatan Panoto Coro ini Salah satunya adalah kita ingin meneguhkan Menanamkan nilai-nilai budaya Yogyakarta Kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul ini Dan kita melalui para peserta pawiatan ini Sangat berharap bahwa nantinya Para peserta yang sudah mendapatkan ilmu Ataupun juga pengetahuan tentang Panoto Coro ini Nanti bisa mempraktekan di dalam kehidupan sehari-hari Di dalam acara-acara tertentu Dan juga kita berharap juga bagi mereka ini menjadi agen perubahan juga Jadi mereka juga kita harapkan bisa Menularkan ilmunya kepada masyarakat Sehingga nilai-nilai budaya yang kita sampaikan Lewat Panoto Coro ini bisa memang betul-betul tertanam di masyarakat Sehingga terwujud memang Apa namanya masyarakat Yogyakarta yang berbudaya Profesi Pranoto Coro sendiri telah mendapat pengakuan di masyarakat Pranoto Coro merupakan sebuah profesi Yang membutuhkan keahlian khusus Baik dalam berbahasa, berbusana, dan tata cara membawakan sebuah acara Biasanya seorang Pranoto Coro akan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil Dalam penyampaiannya Pranoto Coro sering dihubungkan dengan upacara adat Jawa Seperti upacara pengantin, seripah atau kematian, pertemuan, perjamuan, pengajian, pentas, dan sebagainya Dengan tegas wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo menghimbau kepada para peserta dan masyarakat Agar selalu peduli dan bangga dengan budaya nenek moyang bangsa ini Jangan malah mengagung-agungkan budaya luar yang justru akan menghilangkan jati diri bangsa Sejatinya budaya Jawa syarat akan nilai-nilai luhur yang patut diterapkan dalam hidup Yang pertama, ini nanti di semua sekolah kita, sekolah SDSMP harus kita ajarkan tata nilai budaya Dan Pak Kepala Dinas Kundoka Budayaan berkolaborasi dengan Distrik Pora sudah memulai Pelajaran Paut atau sekolah-sekolah Paut kita Sekarang sudah kita kenalkan dengan Apa namanya, kita kenalkan tentang NKRI, Pancasila Tapi dengan menggunakan media wayang Jadi ada wayang Pancasila, wayang NKRI Terus nanti kita masukkan wayang yang tata nilai budaya Jawa Ini diawali dari Paut Kemudian nanti sekolah SDSMP, ini wajib hukumnya Harus ada tambahan kurikulum tata nilai budaya Diajarkan tentang tata nilai budaya, ini wajib Dan ini sudah akan dimulai di kurikulum baru Termasuk ada tambahan tentang Pancasila Nah kemudian di sektor perangkat daerah Ini dari mulai bupati, wakil bupati dan semua perangkat Contoh hari ini ya, ada kepawiatan Ini adalah bagian untuk bagaimana diistimewakan dulu Jogja Apa namanya, menjadi perangkat pemerintah yang istimewa Jogjakarta Makanya semuanya harus diberikan pembelajaran tentang tata nilai kebudayaan Jogjakarta Diarahkan menjadi abdi dalam keraton Ngayuk Yogyakarta di Ningerat Sehingga betul-betul ini akan menyatu nanti Nah dengan demikian maka harapan kita Nilai budaya Jawa, Jogja itu akan manjing Kedalam sanubari masing-masing kita Dan itu akhirnya akan bisa menjadi penguat untuk membentengi Masuknya kelompok-kelompok lain Budaya-budaya lain yang akan merusak tata nilai kebudayaan kita Berbagai aspek yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Pranoto Choro Mulai dari dasar hingga menjadi mahir Diajarkan dalam pahwiatan tersebut Para pakar dihadirkan untuk berbagi ilmu kepada para peserta Di antaranya Angger Sukisna yang memberikan pelatihan bekal menjadi seorang Pranoto Choro Faisal Nursingih menyampaikan materi tentang penggunaan tata bahasa yang baik bagi seorang Pranoto Choro Bagaimana melafalkan dengan benar kata-kata dalam bahasa Jawa dan penggunaannya Pengetahuan seputar tata busana tradisional gaya Yogyakarta Untuk laki-laki dan perempuan oleh Sri Hanjati Yang juga ketua DPC Harpi Melati Kabupaten Bantul Bagaimana menjadi Pranoto Choro Pengantin Mulai dari prosesi lamaran, seserahan, midodareni dan ijab kobul Disampaikan oleh Julianto Materi tentang Pamedar Sabdo Atur Pambagio Harjo, Pasrah, Tampi Pasrah Pengantin oleh Wintolo Tulodo Pambagio Harjo singkat oleh Kuswandi Hadi Sukirno Bagaimana menjadi Pranoto Choro Kedinasan oleh Maria Kadarsi Suryanto, pengurus PPI Bantul Memberikan materi bagaimana Pranoto Choro Pengajian, Seripah dan Kegiatan Muda-Mudi Hirja KHS yang juga seorang pelukis Dalam pelatihan Pranoto Choro kali ini Menyampaikan pengetahuan tentang sesaji dalam tradisi upacara pengantin Jawa Dan terakhir Taufik Bukhori Seorang pendakwah yang getol terhadap permasalahan budaya dan tradisi Menyampaikan materi kaitannya dengan sesaji atau sedekah menurut Islam Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setianto Saat menutup Pauyatan Pranoto Choro di Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden Bantul Mengaku bangga dengan animo para peserta Pauyatan Di tujuh rintisan desa budaya tersebut Pauyatan tahun ini nyatanya banyak diikuti oleh para kaula muda Hal ini mencerminkan masih tingginya ketertarikan kalangan muda Di bidang seni dan budaya Jawa Kita di rintisan keluaran budaya ini kan kita dampingi selama 3 tahun berturut-turut Ini tahun kedua Dan Alhamdulillah pesertanya ini merata Di tahun-tahun pertama dan juga kedua ini Semuanya kita libatkan Dan Alhamdulillah juga para generasi muda Ini juga banyak dilibatkan di sini Bahkan di kita buktikan pada malam hari ini Ini peserta terbanyak adalah dari para generasi muda Dari Karang Taruna yang ada di Kalurahan ini Ini harapan kita adalah bahwa Ternyata dengan adanya pelibatan dari para kaum muda ini Ini mereka juga sangat antusias Dan harapan kita dengan semangat itu Nanti kita bisa bersama-sama dengan mereka Untuk menanamkan nilai-nilai ini kepada masyarakat yang lebih luas lagi Baik peserta maupun narasumber Menyambut baik kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tersebut Mereka mengaku senang dengan adanya pelatihan Dan berharap pelatihan serupa bakal rutin digelar Untuk membantu meningkatkan dan mengasah keterampilan mereka di bidang pranotocoro Luar biasa Kebetulan beberapa kali Ini kemarin seperti di Tertonermolo Ada 100 peserta Untuk yang ikut pahliatan Terus yang di Kalurahan Trilenggo sendiri Kemarin juga ada 100 peserta Kebetulan dibagi 2 grup 50-50 seperti itu Harapan kami nanti banyak muncul MC-MC atau pranotocoro Pranotocoro muda Di Kabupaten Bantul yang benar-benar berbakat Mumpuni dan nanti bisa menjadi pelayan masyarakat Yang benar-benar diandalkan Alhamdulillah Saking dinten menikah Sampun Pungkasipun Pawiatan Wonton sedoyah dinten Pawiatan Menikah Wonton evaluasi Tetapi praktek Medar Pangandikan Praktek panotocoro Pamedar Sabdo Dan jana-jana sipun Alhamdulillah Sedoyah praktek ganti saya Senajan itu wonton Bapak Ingkang Kirang Menikah nembi Pawiatan Ingkang Inggal Milos Saya itu matur sembahan Sangat saking gundok kebelian Kabupaten Bantul Dari sementara ini Untuk teman-teman Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Contoh mungkin dari si pengolahan bahasa Yang sering Tumpang tindih Baik itu terjadi Karena pemahaman dari peserta itu sendiri Atau mungkin dari masyarakat umum Sehingga penerapan konteksnya Kita sebagai pelayan masyarakat Harus mengetahui Kita posisi kedudukannya di mana Sebagai masyarakat umum Dan berikutnya Untuk upacara adat Itu juga masyarakat Jika perlu edukasi pemahaman Sehingga dengan Pawiatan ini Diharapkan untuk masyarakat bisa mengetahui Prosesi upacara adat Yang ada di Yogyakarta Harapannya dengan Diadakannya Pawiatan Panotosoro ini Untuk teman-teman yang Mencintai Senang Dengan bahasa sastra Jawa Dapat memahami Secara benar Untuk membawakan sebuah acara Hikitewa Hikitewa Terima kasih telah menonton!